Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di Bikan Bunce channel pembelajaran Bunce tingkat dasar ya teman-teman di hadapan saya ini ada programan yang sudah mengalami tiga kali ya tidak kali program yang pertama adalah program akar yaitu pecah batang yang bagian bawah yaitu untuk membentuk bogel ya kurang lebih enam bulan yang lalu kemudian program selanjutnya yang saya lakukan adalah sambung susu ya sambung susu yang saya lakukan kurang lebih sekitar tiga bulan yang lalu kemudian program berikutnya adalah pengepresan jadi ini sekarang masuk program tempat yaitu pemotongan akar rem pemotongan bagian bawah dari program susu ini teman-teman ya jadi ini sambung susu ini sudah lengket ya sudah menyatu dengan batang yang dipres dan bagian bawah ini akan saya potong sekarang Oke teman-teman untuk mengingatkan tahapan-tahapannya yang pertama adalah pecah batang untuk pembentukan bogel berikut videonya kita langsung eksekusi saja sudah siapkan pot untuk persiapan repoting kemudian saya langsung akan review dulu kondisi keadaan akar ya seperti ini jadi cuci dulu ini sulit untuk dideteksi bagaimana kondisi perakarannya ini saya sudah cuci ya ini saya sudah cuci saya mau perlakuan yaitu pecah bogel menggunakan besos saja oke nanti ditanam atau repoting ini dibuka seperti ini nanti dikasih tatakan bawahnya oke nah kemudian setelah 3 bulan saya lakukan sambung susu teman-teman nah untuk proses sambung susu ini tujuannya adalah untuk mempersingkat pertumbuhan cabang baru kalau dipres tidak melalui sambung susu tentu membutuhkan waktu yang sangat lama ya dengan sambung susu ini dia akan lebih lebih cepat mempersingkat pembentukan cabang nah untuk mengingat bagaimana prosesnya berikut ini peristiwa atau pada saat saya melakukan program sambung susu bahan stek yang mau saya sambung susu nah posisinya seperti ini ya posisinya seperti ini teman-teman seperti ini ini juga dikasih luka ya ini juga dikasih luka di lukai oke teman-teman seperti ini hasilnya sementara ya hasil sementara dan nanti pada saat sambung susunya sudah menyatu nanti disini akan dipotong sini akan dipres oke teman-teman setelah saya lakukan sembung susu maka lihat sudah ada perkembangan yaitu adanya penyatuan antara sambung susu dengan batang pokoknya atau cabang pokoknya sehingga saya lakukan pengepresan dan untuk kita bisa mengingat atau melihat bagaimana proses pengepresan ada di video-video sebelumnya dan ini ini adalah video singkat bagaimana proses pengepresan dan ini kondisi aslinya teman-teman kita potong sini dulu ini nanti setelah dipotong ini nanti sambung susunya akan saya wiring sebagai pengganti yang dipotong cabang ini jadi cabang susunya nanti yang baru itu nanti akan menjadi top teman-teman kita potong untuk pengepresan cabang pertama kita potong oke dan selanjutnya adalah wiring teman-teman oke teman-teman nah setelah kurang lebih tiga minggu dari pengepresan ternyata sangat cepat perkembangannya karena sudah lengket ya antara sambung susunya dengan batang pokoknya atau cabang pokoknya untuk itu hari ini saya akan lakukan penyapihan disapihnya nah program penyapihan ini akan saya rangka dengan penggantian media tanam teman-teman jadi penggantian media tanam ini penting sekali memang ini nanti akan saya ganti dengan pot yang lebih besar lagi untuk itu langsung saja kita sama-sama lihat bagaimana kondisi perakaran karena untuk program penyapihan ini nanti saya akan rangka dengan penggantian pot kalau medianya ini masih bagus teman-teman karena saya menggunakan pupuk dekastar media nanti masih bisa digunakan teman-teman kemungkinan nanti akan tambah pupuk kandang ya atau pohe kondisi kotoran hewan yang tentu sudah saya fermentasi ini akarnya sudah sampai bawah setelah 6 bulan itu lebih mudahnya akan saya cuci atau istilah jawanya di kopiok ya jadi untuk menyuci caranya begini hanya di kopiok saja begini oke terasa sudah bersih ya ini teman-teman ini adalah sambung susu sambung susunya dan ini adalah eh batang bagian bawah sambung susu dan ini akan sesapai yang disebut sapi adalah dipotong bagian sininya oke nah ini seteknya bagian akar dan ini sambung susunya sudah nempel di batang kemudian ini oke ini sudah kita sapih teman-teman ini sudah disapai tinggal selanjutnya adalah menanam kembali teman-teman jadi inilah hasilnya ya oke teman-teman ini hasilnya teman-teman jadi diantara ini ini sambung susunya dengan ini sudah nempel teman-teman ini akan saya tambah karet supaya tidak ada pergerakan supaya statis dia dan lebih mantap lagi oke dan ini adalah media media tanam yang saya sudah isi dengan campuran kokopit tanah subur dengan kohe atau koturan hewan saya tidak menggunakan katakan lagi teman-teman Oke teman-teman inilah hasil dari program hari ini yaitu penyapi pilihan yaitu memotong bagian bawah dari sambung susunya dan ini sekarang sudah membentuk bugel nanti pada saatnya ikatan kawatnya akan dilepas kalau sudah betul-betul permanen sudah menyatu oke teman-teman sampai berjumpa kembali di video yang akan datang channel dasar belajar terima kasih semoga bermanfaat